Intro Belajar bersama Pulintel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi dengan Ibu Linda Anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafsia Anak-anak hari ini kita akan melanjutkan materi Tema 1 organ gerak pada hewan dan manusia Dengan subtema organ gerak pada hewan Anak-anakku agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan khidmat Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya Mari kita berdoa bersama Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anakku hari ini tujuan Tujuan pembelajaran Pertama, dengan mengamati gambar cerita Siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtuh Dua, dengan membaca-bacaan gerak ikan dalam air Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf Melalui penjelasan guru Siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan Vertebrata dan fungsinya Edo semakin menyukai kelinci Selain bulunya lebat Gerakannya juga lincah Sayur kesukaan Edo Juga sama dengan makanan kelinci Yaitu wortel Coba anak-anak Mari kita mengamati gambar cerita Sekarang ayo kita mengamati rangkaian gambar cerita Yang pertama, Pak Rudy mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya Kandangnya sangat luas Kelinci banyak sekali Pak Rudy dan Edo memberi makan kelinci Mereka memberikan wortel Kelinci sangat suka makan wortel Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo Ketiga, Edo senang sekali Edo tertawa kegirangan Melihat tingkah lucu kelinci-kelinci Di kandang milik Pak Rudy Yang keempat, semakin lama diamati Tingkah laku lucu kelinci semakin mengemaskan Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci Melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kakinya Lalu, seperti apakah gambar cerita itu? Mari kita simak bersama penjelasannya Gambar cerita merupakan gambar Atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita Contohnya adalah gambar ilustrasi Gambar ilustrasi Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah teks Gambar ilustrasi bertujuan untuk memperkuat, memperindah, dan memperjelas cerita yang disajikan Nah, anak-anak Gambar ilustrasi ini terbagi atas berdua macam Yaitu yang berbentuk foto dan berbentuk tulisan tangan Seperti berikut ini Bagiannya adalah ragam gambar ilustrasi Ragam gambar ilustrasi antara lain berupa Zergam, komik, pamplet, cover, kartun, dan karikatur Seperti apakah penjelasannya? Mari kita simak bersama Cerita bergambar lebih fokus pada narasi dan isi cerita Gambar hanya sebagai pelengkap Yang kedua, komik Komik adalah gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa Sehingga membentuk galinan cerita Komik biasanya berisi percakapan antar tokoh Yang ketiga adalah kartun Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan sumur Yang keempat adalah karikatur Karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya Yang keempat adalah pamplet Pamplet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar maupun tidak Yang kelima adalah cover Cover adalah kulit atau sampul majalah ataupun buku Nah, anak-anak ada yang tahu tidak bagaimana cara membuat gambar ilustrasi Yang pertama Yang harus disediakan adalah media alas gambar Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas atau bahkan kaca dan komputer Media ini berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tiga-nya hasil gambar pada saat disimpan Yang kedua adalah media pewarna Media pewarna yang pertama adalah pensil warna Jenis pensil ini banyak mengandung lilin Pilihan warnanya pun banyak sekali Yang kedua adalah cat air Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air Sebelum dipergunakan Ada dua macam cat air yaitu transparan dan tidak transparan Nah, anak-anak itulah media yang harus kita siapkan Lalu bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi Mari kita lanjutkan materinya Sebelum membuat gambar ilustrasi Berikut adalah langkah-langkah yang harus kalian perhatikan Yang pertama adalah gagasan Gagasan bersumber dari bacaan Setelah menentukan gagasan Tentukanlah adegan apa yang akan kalian gambar Siapa saja tokohnya dan bagaimana suasananya Serta media yang akan digunakan Yang kedua adalah Sketsa Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat Sesuai dengan gagasan Membuat sketsa harus berhati-hati Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar Yang ketiga adalah pewarnaan Pewarnaan Setelah sketsa selesai dibuat Kamu dapat mewarnai Pewarnaan dapat dilakukan dua cara Pertama memberikan warna sesuai dengan aslinya Yang kedua memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, pidol, dan lain-lain Sekarang Edo membuat sebuah gambar ilustrasi Dengan kelintik kesukaannya Seperti ini ya gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo Kamu juga bisa melakukan atau mempraktikannya di rumah Sesuai keinginan anak-anak Sekarang adik-adik Tadi kita sudah membahas tentang gambar ilustrasi yang berisi tentang Edo dan kelinci Sekarang bagaimanakah kelinci itu dapat bergerak Menggunakan apakah dia bergerak Kelinci menggunakan kedua kakinya untuk bergerak Dua kaki depan dan dua kaki belakang Yang panjang dan kuat untuk melompat Tahukah kamu bahwa kelinci adalah binatang mamalia Binatang mamalia merupakan hewan vertebrata Yaitu hewan yang bertulang belakang Nah sekarang kalian amati hewan-hewan berikut Yang pertama adalah kucing Alat gerak kucing adalah kedua kaki Kucing mempunyai dua kaki depan dan dua kaki belakang Berguna untuk berjalan, melompat, dan berlari Yang kedua adalah ikan Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya Sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat bergerak Selain itu untuk memudahkan gerakannya di dalam air Yang ketiga adalah kadal Kadal memiliki dua tungkai depan dan dua tungkai belakang Kadal bergerak dengan cara merayap Sebab memiliki kaki-kaki yang pendek Nah sekarang anak-anak Kalian bisa mengamati gambar-gambar atau hewan-hewan yang di sekitar kalian Yang bertulang belakang atau vertebrata Nah sekarang anak-anak Mari kita menyimak atau membaca gerak ikan dalam air Silahkan dibaca dan disimak baik-baik Gerak ikan dalam air memiliki sistem gerak yang unik Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain Hal tersebut dikarenakan habitat ikan dalam air Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meniuk ke kiri dan ke kanan Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air Nah anak-anak, kalau kamu ikan dapat berenang Karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya Yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel Untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air Sehingga besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri Bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorongan ke depan Ikan bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah Cocok hidup di terumbu karang Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya Nah anak-anak, apakah kalian sudah paham dari materi yang digelaskan? Baiklah anak-anakku, demikianlah materi yang bisa ibu sampaikan hari ini Dan jangan lupa ya, tugas yang ibu berikan dikerjakan Anak-anakku, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa